Sementara itu, kontingen Kabupaten Bandung Barat mendominasi raihan medali pada hari pertama pelaksanaan cabang olahraga atletik di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat ke-12 tahun 2018. Pertandingan tersebut berlangsung di lintasan lari sport Jabar Arca Manik, pagi tadi. Kabupaten Bandung Barat berhasil menjadi pengumpul medali emas terbanyak pada hari pertama cabang olahraga atletik dengan mengumpulkan 4 emas, 1 perak, 3 perunggu. Dari 14 nomor yang dipertandingkan selasa ini, 4 medali emas bagi KBB disumbangkan Arya Setiadi pada nomor 5.000 meter Jalan Cepat Putra, Pragna Divalugina di nomor 400 meter Lari Gawang Putra, Nida Nabila pada nomor Lumpat Putri, serta Akmal Fajar Witarsa di nomor Lari 100 meter Putra. Pelatih atletik tim Kabupaten Bandung Barat, Ernawan Sutarian mengatakan, di hari pertama pihaknya menargetkan meraih 3 medali emas, tapi di luar dugaan berhasil meraih 4 emas. Hal ini karena atlet KBB Akmal Fajar yang turun di nomor Lari 100 meter Putra berhasil meraih emas. Dengan hasil tersebut, Ernawan pun mengaku optimis, mampu meraih medali sesuai target, yakni 6 medali emas. Bahkan bukan tidak mungkin hasil yang diraih ini mampu melebihi yang ditargetkan, karena masih ada beberapa nomor yang merupakan unggulan KBB. Untuk sementara kita dapat 4 medali emas, karena itu 1 ke 2, lupa saya, kurungu 3, lupa lagi saya. Mungkin tanggapannya gimana Pak Pak? Anggapannya memang target hari ini kita dapatkan 3 medali emas, kalau 1 itu kejutan, yang dari Pak Sementara Gawang kejutan, kalau untuk 100 Putra, 4 Jauh Putri, dan 1 lagi kejutan cepat memang ditargetkan dalam medali emas, karena atlet KBB ini ya, terukur. Terukur, jadi sudah diperhitungkan 3 emas itu pada hari ini kita dapat. Jadi, alihak kejutan 1 emas dari Pak Sementara Gawang. Pada pelaksanaan cabang olahraga atletik POPDA ke-12 tahun 2018, hari pertama mempertandingkan 14 nomor pertandingan. Berada di bawah KBB yang berhasil meraih 4 medali emas, terdapat Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi yang masing-masing mengkoleksi 2 medali emas. Pada pelaksanaan hari kedua, cabang olahraga atletik akan mempertandingkan 13 nomor.